Oh, itu kan menyuarakan suara aja, gitu. Itu kan menyuarakan suara aja, gitu. Kan kita kan sebagai warga negara Indonesia berhak menyuarakan apapun selagi itu masih di jalur yang berhubungan. Tidak ada penghinaan, gitu. Itu kan yang gue rasakan sebagai rakyat Indonesia. Kalian kan juga pasti akan susah cari perintahan kalau PSBB diterapkan lagi. Tapi menurut gue sendiri gimana dengan diterapkannya akan? Menurut gue, nggak efisien. Karena kenapa nggak dari awal? Kalau mau di lockdown, lockdown aja sekalian, gitu. Bila perlu jangan ada pendatang, tapi kan tidak dilakukan. Jadi sekarang, emang yang gue baca sekarang COVID-19 emang makin banyak, makin parah malah. Tapi kan, ya... Sebenarnya kalau ngomongin COVID-19 nggak akan ada habisnya. Itu kesadaran dari diri masing-masing aja, sih. Tadi kan di story lo kan langsung men-judge ke gubernur. Karena Pak Anies kan gubernur Jakarta. Kan dia yang menyetujui ada tidaknya PSBB. Kalau Pak Presiden, kan itu kepala nejara beda lagi. Iya, tapi dengan ada yang nanti PSBB, kekerjaan sendiri bakalan terganggu juga, nggak sih maksudnya? Kekerjaan? Nggak tahu ya, kan baru tanggal 14. Ini kan baru tanggal, berapa? 12. Masih harus di-meetingin lagi, gimana-gimananya. Mungkin akan ada sedikit kendala, karena kan syutingnya buat di outdoor, gitu. Tapi mudah-mudahan, ya bisa dicari solusi dengan baik. Kan Iki, kemarin sempat bikin konten sama Lutfi Agri. Mungkin gimana sih Kan Iki ngeliat sosoknya langsung setelah udah bertemu gitu? Sosoknya? Nggak tahu ya, gue sih cuma bikin konten aja. Ternyata konten gue banyak yang dislike, anjay. Iya. Gara-gara konten sama dia, konten-konten gue yang lain kena dampaknya juga, gitu. Ya, emang udah nasibnya aja kali sih, ya. Kalau kata gue malah. Pada dasarnya semua manusia itu baik sih, gitu. Ya, gimana manusia itu sendiri, mau dibawa kemana, hidupnya baik, benar, atau di tengah, gitu. Ya, mungkin dia lagi apes aja kali. Ternyata yang dia bikin itu jadi, jadi bikin dia rugi banget, gitu. Yang gue tahu juga sekarang udah diputusin sama anaknya IIS juga, kan. Dan udah. Tapi orangnya kayak gimana nih? Orangnya sopan baik sih. Karena dia bawa crew juga, waktu itu bawa tim juga ke rumah gue. Ya, ya baik, ya biasa aja, kayak manusia normal, gitu. Miki yang undang, gimana? Dia mau klarifikasi. Tapi ini kan berimbas ke konten lo yang lain dari situ. Itu gimana cara? Kan gue gak nyari dari konten, ya. Kalau ada duit di konten, alhamdulillah. Kalau gue ya, ada masalah. Kita kan gak boleh mengejustifikasi seseorang. Jadi dengan postingannya tuh banyak yang pro dan kontra juga nih, netizen. Ada gimana komen-komennya itu? Ya, kalau yang pro ya berarti dia milih anis. Gue kan juga. Maksud gue, ya kita kan bebas dong mau pilih siapa, ya kan. Maksud kita mesti disuruh-suruh. Lo pilih ini ya, kalau kita hatinya gak kesitu ya mau gimana. Ya, pasti yang pro ya. Ya, pasti yang pro ya. Ya, begitu. Kalau gue sih bukan pro dan kontra. Tapi gue lebih menyuarakan apa yang akan gue rasakan ke depannya nih. Ketika memang PSB member skala besar ini ada, gitu loh. Kan gue punya karyawan. Gue juga kan hidup di lingkungan banyak. Gue kan nanya gak sepenggat-dekat. Kadang-kadang gue kalau ngeliat orang susahnya, gue bisa netizen air mata, gitu. Maksudnya gue bukan siapa-siapa, harus dibantu orang terus. Perintahnya mana? Ini ada kelas hunter sendiri gak sih, Nik? Maksudnya terlisad kan sekarang, Corona katanya semakin besar gitu. Iya, emang makin besar. Kan gue baca juga, gue nonton berita juga. Ya, itu kan kembali lagi sama warganya masing-masing. Gimana waktu transisi itu gimana mereka, apa yang mereka lakukan. Ini banyak kalangan bawah serta proyek-proyek itu yang mendukung statement lo itu. Untuk tidak dilakukan PSDB total. Ya, itu suara lati mereka sih. Kata gue, emang mereka kan cari uang susah banget. Apalagi sekarang kalau mau bawa penumpang kan harus pakai, apa dah namanya, yang apa tuh tuh, kayak kaca gitu kan. Terus orang juga agak takut karena kan harus berinteraksi sama orang gitu. Ya, kasihan sih. Yang gue kasihan itu bukan orang-orang yang di atas gitu. Walaupun bisnis akan jadi hancur banget. Orang kaya juga bisa gak punya uang gitu. Gara-gara bisnisnya gak berjalan. Apalagi yang susah bisa makin susah gitu aja sih. Ada saran gak buat pemerintah gitu? Sarannya cari solusi yang terbaik lah. Kita 9 bulan kayak begini. Gue pikir dari 1 sel ke 9 bulan ada solusi yang terbaik Untuk supaya kita tuh tidak lockdown lagi. Seperti negara-negara lain ditongan. Ternyata, enggak. Ocehan lu itu ditanggepin gak sih ya? Enggak peduli sih mau ditanggepin mau enggak. Mungkin banyak juga tadi yang ngetek dia. Mungkin sih. Terima kasih. Terima kasih.